Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Bobby Specker Raitem atau Muhammad Bobby Kembali lagi kita dengan upgrade-upgrade Innova ya Kali ini di depan saya ada Innova tipe G tahun 2014 om Di sini proyek kita ada di bagian eksterior dan di bagian interior Kalau untuk di bagian eksterior om sendiri udah langsung melihat ya Ada kita taruhin nih headlamp dan stoplamp itu di belakang Jadi kalau untuk di eksterior ini kita menggantikan headlamp ya om Nah headlampnya ini kalau yang lama dia kan udah di custom pakai proyektor nih Kalau yang sekarang kita udah gantikan full set dengan yang ini ya Yang aftermarketnya nih om Tuh om bisa lihat sendiri nih Dia ada proyektor juga dan dia di sini nanti ada semacam kayak DRL gitu guys Nah untuk perbandingannya seperti ini Coba kita buka ya biar teman-teman di rumah lihat Nah untuk perbandingannya seperti ini om Kalau yang lama ini kan yang bawaannya Cuma di sini dia udah ditambahin semacam proyektor Tapi kata omnya kurang terang Nah makanya langsung digantikan yang emang aftermarketnya Dan di sini ini ya bampernya emang agak kurang rapi nih guys Karena bawaannya emang gak rapet ya Jadi bukan karena lampunya gitu guys Ini sebenarnya basicnya dari ini ya Dari apa namanya request dari customer Kalau kita gak jual sebenarnya Kalau lampu-lampu aftermarket Karena kita jualnya yang original aja guys Original dan semua part original di toko Tapi kalau ada customer yang pengen request Kita bisa mengadakan barangnya Kayak gini dia tampilannya Oke nah kalau untuk bagian kanannya kayak gini Nah kita coba aja langsung hidupin lampunya ya Nah kalau nyala dia seperti ini guys Cakep ya Tuh dia ada sepacem DRL Warna putih lembut gitu lah Jadi bukan buat silau ya Nah seperti inilah detailnya Tuh Ini untuk bagian depan guys Untuk bagian belakang juga kita gantikan nanti Tapi kita tes dulu yang warna ini ya Yang bagian depannya Tuh Ya Jadi cakep Nah kalau untuk lampu-lampu kotanya Udah ada lampu kotanya Nah ini lampu kotanya Tetap dia pakai multi reflektornya ya Di bagian dalam Tapi dia udah proyektor Gitu Itu bawaannya ya Nah seperti ini guys Oke Jadi udah mantep ya Kalau dari jauh kayak gini Nih Tuh Kalau dari jauh kayak gitu guys Jadi mantep Oke lanjut kita bagian belakang yuk Oke guys Berpindah ke bagian belakang Bagian belakang ini kita juga udah menggantikan Stop lampnya Stop lampnya pakai aftermarket juga Berdasarkan request ya Jadi kita Sekali lagi saya bilang Saya tidak menyediakan barang ini Jadi di toko kita emang jual Spesialis yang original saja Tapi kalau dari customer Dari hati customer yang pengen Brand yang aftermarket Kita bisa mengadakan barangnya Gitu guys Jadi kalau mau seperti Add lamp dan stop lamp ini Alangkah Baiknya kontak whatsapp dulu Baru datang ke toko Karena kita gak menyediakan barang yang bukan Ori gitu guys Tapi gak apa-apa Sesuai selera ya Nah ini perbandingannya Coba buka dulu yang ini aja Kita buka dulu Nah guys Jadi perbandingannya seperti ini Kalau 2014 Kan dia Seperti ini ya Udah bedalah gitu Udah nongol Putihnya udah di tengah gitu Nah ini kita gantikan dengan yang Aftermarketnya Yang disininya ada semacam DRL juga Coba deh kita lantung hidupin Hidupin lampu senjaui Nah gitu guys Ya kayak gini nih Tuh penampakannya Ya Nah tuh Kalau tekan rem Nah remnya kayak gitu guys Lepas Nah oke Lampu hazard 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 Nah ini lampu sennya Ya Oke Mantap Nah perbandingannya kayak gini lah Kurang lebih guys Oke jadi Bagi teman-teman yang mau seperti ini Silahkan aja Kita bisa Kondisikan Oke lanjut ke bagian interiornya nih guys Interiornya ada di bagian tengah Ini ya Ini kita bungkus lagi aja Kita taruh lagi ke dalam bagasi Karena ini mau dibawa pulang sama omnya Nah langsung ke bagian interior ya Jadi ada tiga proyek di Innova ini Bagian interior kita mengaplikasikan Lampu plafon atau kotak kacamata Innova Ribbon Venturer guys Ya disini ada kotak kacamata Disini juga ada lampu plafonnya Terus ada semacam ambai Apa ya Ambeian light ya Warna biru kayak gini Itu bawaan dari Kotak kacamatanya guys Gitu oke Jadi kalau kotak kacamata ini Dia bukan aftermarket Dia original Original Toyota ya Tapi kita aplikasikan di Innova tahun 2014 Tipe gini Oke Kalau yang lamanya kan dia kecil tuh guys Ya Nih guys Kalau yang lamanya kan disini Basisnya gak ada lampu ya Gak ada Semacam kotak kacamata gini Dia polos kayak gini guys Nah Polos kayak gini Baru kita pasangin Lampu plafonnya guys Dan ini Fungsinya normal Persis sama seperti kayak di Innova Venturer ya Nih kayak gini Nih kalau pintu terbuka Dia nyala guys Nih kan pintu kebuka nih Dia nyala Tapi kalau ditutup nanti Kayak gini Nah dia mati guys tuh Kalau dibuka lagi pintunya Nah dia nyala Jadi Speknya sama persis kayak Venturer Tuh Oke Terus disini juga ada lampunya Nih ada lampu bagian kiri Untuk khusus passenger nih Terus Sebelah kanan Khusus driver Jadi cahayanya tuh Menghadap ke driver Kalau ini ke passenger Berumpang Nah Kalau ini double guys Dua ya Tombol disini tuh Buat double Nyalanya Nih Double Kalau mau terang banget Terus kalau ini kan Tadi pintu guys Kalau pintu Buka dia nyala Nah gitu ya Nah Kalau untuk tombol yang Selanjutnya Yang kayak gini Ini untuk pengaturan Pengaturan ininya Birunya guys Tapi ini harus nyala dulu Mobilnya Kita nyalain ya Kita nyalain dulu guys Oke Mobil udah nyala Kita nyalain AC sedikit ya Nah Ya kan Kita tutup Nah Jadi pengaturan Lampu birunya itu Dari sini guys Ini Ini untuk dikecilin Sampai dia off Tuh Sampai off Nah kalau ini Dia untuk Tingkat cahayanya Lebih terang lagi Sampai mentok Ini udah mentok ya Warna birunya Gitu guys Jadi udah mantep lah Pokoknya Semuanya fungsi normal Nggak ada masalah Nggak ada problem Pemasangan Nah kalau untuk pemasangan Kita omongin Ini harus memakan waktu Sekitar 2 jam guys Ini kotak kacamatanya Ini bisa naruh kacamata Ataupun kartu Ataupun apa itu Ya Jadi udah bisa Semua udah mantap Nah ini yang lamanya Oke Jadi udah beres Teman-teman Kalau yang mau seperti ini Silahkan Tapi harus menyiapkan Waktu yang cukup Karena Ngerjanya harus Teliti dan rapi Karena kita bermain Di pelafon guys Bukan main-main ya Ini bekas pelafonnya nih Jadi Harus seperti itu Oke Nah nanti Kalau kita bisa ngobrol Sama omnya Kita ngobrol sama omnya ya Oke om Ini namanya siapa om? Om Bahari Ini customer lama ya? Iya Dulu pernah masang apa om? Masang Focklamp Sama Masang Apa ya kemarin Ada deh Cruise Control Cruise Control Ya Di Fortuner PRJetnya Ini balik lagi om Kenapa om Pengen masang Lampu Pelafon kayak gitu om? Ya biar terkesan Ada nuansa barunya Walaupun mobil Innova yang lama kan Terus kalau untuk Headlamp sama stoplamp Kenapa om diganti om? Ya pengen Ada perubahan-perubahan Biar ngikutin Mobil-mobil yang terbaru Masa kini aja Zaman sekarang Nah ini tadi Proses pemasangannya gimana om? Lumayan memakan waktu ya? Bagaimana? Lumayan Tapi ya hasilnya kuas sih Walaupun lama Tapi hasilnya kuas Recommended lah bapaknya Oke Ada mobil apa lagi nih Yang mau diganti-ganti nih? Ya nanti Next program Depan ntar ada lagi lah Oke guys Jadi itu dia Customer yang pemilik Dari Innova Tipe G 2014 Bagi teman-teman yang mau Penampilan Innova Seperti ini Silahkan langsung Hubungi WhatsApp Atau ke alamat saya langsung Ada di bawah ini Dan bagi teman-teman Yang mau mantangin Barang-barang yang baru masuk Ada di bawah ini Di Instagram Silahkan di follow Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh